Hai kembali lagi di konten video dua SKS belajar arsitektur dua sisi kritik dan seputar belajar arsitektur Oke nah jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang desain modern apa sih sebenarnya desain modern itu gitu Apakah desain modern itu adalah desain yang paling baru maka jawabannya adalah bukan kita selalu bilang gak sering dengar dan sering bilang bahwa yang modern modern aja desain yang modern gitu kan kita menganggap bahwa modern itu adalah sesuatu yang terbaru terupdate terkini padahal sebenarnya enggak apalagi di bidang desain itu desain yang desain modern arsitektur modern itu sebenarnya bukan bukan desain yang paling baru yang paling in paling update enggak desain modern itu sejujurnya adalah desain yang lawas dia berkembang setelah era revolusi industri kalau temen-temen ingat revolusi industri tiap di Eropa ya itu kan mulai abad ke-18 abad ke-19 gitu kan ya waktu jaman-jamannya banyak industri kayak baja kaca macam-macam ya industri mesin industri juga berkembang besar pada saat itu nah desain modern ini itu mulai banyak itu dimu di awal abad ke-20 gitu tahun 1900-an gitu sebelum Perang Dunia pertama itu nah itu eh yaitu selawas itu sebenarnya itu mungkin sampai setelah Perang Dunia kedua sih tahun 45 Indonesia merdeka nah itu sampai tahap itu gitu setelah itu kita menyebutnya post modern modern gitu atau kontemporer itu biasanya kalau yang terakhir memang kontemporer artinya ya pengulangan dari yang dulu desain-desain klasik desain-desain modern nah itu jadi desain modern kadang juga berulang lagi di era sekarang nah jadi desain modern tuh sebenarnya sih desain kayak apa sih jadi kalau kita lihat di apa ya ya perkembangan dulu bangun-bangunan di era modern ya di awal abad ke-20 itu sebenarnya sih banyak desain yang titik beratnya aku melihatnya itu ada tiga gitu ada tiga titik berat kenapa disebut sebagai desain yang modern pertama adalah fungsinya fungsi man fungsi bangunan atau fungsi ruangannya itu itu lebih apa ya fungsinya tuh lebih tepat gitu mereka tuh kayak utama yang diutamakan adalah fungsinya kalau emang fungsinya tempat tidur ya udah tempat tidur kalau misalkan kita ingat di kayak tempat tidur kerajaan istana gitu kan tempat tidurnya kan gede banget gitu kan nah di era modern itu enggak jadi ini memang udah lebih proporsional kalau misalkan jadi misalkan tempat tidur gitu ya ya udah ruangannya mungkin cuma 3x3 atau 4x5x5 lah gitu tuh udah gede kan udah udah wajar sedangkan kalau misalkan di era jaman istana era klasik gitu ya kerajaan kalau di Inggris apalagi itu bisa 10x10 itu hal yang wajar gitu kan untuk daerah itu nah daerah daerah modern itu udah mulai udah mulai lebih ke arah fungsional banget terus kedua juga tidak udah udah mulai berkurang secara bentukan ya yang kedua adalah secara bentukan bangunannya itu udah mulai sedikit ornamennya kalau kita ingat abad-abad-abad klasik dalam Romawi Yunani atau zaman-zaman abad pertengahan gitu ya gereja-gereja gitu kan itu kan banyak banget ornamennya itu di era modern udah hampir gak ada yang namanya ornamen kayaknya deh dikit bahkan hampir gak ada yang namanya ornamen atau dekorasi itu karena memang tadi titik brand-nya di fungsi tadi jadi kayak orang-orang itu kayaknya lebih nggak penting sepenting itu gitu Nah karena juga itu tadi ya ornamen terus juga karena ini kan setelah era revolusi industri gitu ya di revolusi industri itu ada banyak sekali produk kayak kaca baja gitu kalau inget menara eval itu kan baja gitu ya itu itu salah satu contoh yang produk era modern banget karena full baja gitu kalau nggak salah adalah menara pertama yang full baja itu ada banyaknya produksi baja produksi kaca produksi beton-beton itu udah udah mulai banyak banget gitu beton-beton yang beton bertulang gitu kalau dulu mungkin kayak masih beton udah lama sih sejauh itu tapi kayaknya belum yang bertulang karena kan bertulang tuh besinya yang bertulang gitu anak itu belum semasif itu terus apa lagi ya Oh karena kan kalau produksi pabrik itu kan kebanyakan kebanyakan barangnya kan kotak-kotak lembaran batangan gitu ya akhirnya banyak juga model bangunannya yang juga bentuknya kotak karena memang itu tadi adalah memanfaatkan bahan bangunannya bahan bakunya itu supaya lebih maksimal makanya di mereka tuh selain fungsi abel itu sih banget tapi ternyata dari segi pemanfaatan bahannya itu juga sangat fungsi yonal banget gitu sangat baik banget gitu ya itu salah satunya gitu akhirnya makanya banyak kayak elemen-elemen garis vertikal garis horizontal desainnya gitu akhirnya bentuknya juga kotak-kotak meskipun sebenarnya banyak juga arsitek-arsitek terkenal di era modern juga bentukannya juga enggak kotak-kotak gitu enggak kubisme jadi memang ada penekanan tertentu kenapa mereka enggak enggak kotak gitu tapi yang pasti secara umum memang banyak bangunan atau ruangan yang kotak-kotak itu emang lahir di era ini terus juga desainnya juga enggak apa ya kalau di era klasik atau 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 klasik atau era si berisik kalau kita lihat di era klasik ya atau di era abad pertengahan gitu gereja lah misalkan gitu kan pasti simetris banget ya antara kanan sama kiri udah pasti kayak identik nah itu simetris nanti era modern udah mulai enggak karena kan kalau misalkan apa ya kayak misal kayak ruang tamu nggak mungkin ruang tamu di sisi kiri sama sisi kanan kan jadi kayak makanya bentukannya pun wajar ketika itu enggak simetrik karena ruangannya pun juga bukan ruang-ruang yang simetris gitu beda dengan di era klasik atau sebelumnya itu nah terus juga tadi tuh penggunaan kaca itu Hai kayaknya kebawa sampai sekarang adalah penggunaan kaca sih Hai mungkin tuh kesehatan identiknya kalau misalkan kita bilang desain yang modern sekarang ya pasti adalah desain yang menggunakan kaca gitu padahal sebenarnya belum tentu juga gitu hanya saja memang identiknya yang paling mudah gitu adalah seperti itu jadi kayak penggunaan kacanya banyak gitu apa ya kayak aluminium kaca aluminium kaca gitu atau besi kaca besi kaca Nah itu akhirnya menjadi identik desain yang modern padahal sebenarnya penakanannya juga bukan itu juga bukan hanya sekedar kaca doang gitu karena kalau misalkan hanya sekedar kaca ya kayak greenhouse rumah kaca ya berarti itu modern ya juga sebenarnya eh apakah desain modern akhirnya cocok untuk digunakan di era sekarang Nah apakah desain modern itu akhirnya cocok ke pengguna kan di era sekarang gitu ada hal yang mungkin dilupain kalau kita lihat desain-desain di era modern gitu ya bahwa ternyata di era modern juga sudah mulai tapi memperlihatkan ada pengaruh lingkungan disitu jadi kalau misalkan lingkungannya di pinggir sungai gitu ternyata tuh ada faktor sungai tersebut yang di dimasukkan ke dalam desain gitu Nah jadi kayak misalkan ada balkon yang mengarah ke view gunung gitu itu sebenarnya sudah mulai memperhatikan isu lingkungan atau aww memperhatikan aspek lingkungan gitu Nah itu eh Nah itu sudah udah masuk di era modern cuma emang tidak semasif di era setelahnya ya di era postmodern atau kontemparet gitu nilai-nilai lokal tersebut gitu atau penggunaan kayu yang dimix dengan dengan penggunaan kayu atau batu yang dimix dengan baja itu tuh cukup jarang sih Nah itu mungkin yang membedakan gitu Hai kayak contohnya batu alam ya kalau kita pakai batu alam sama besi-besi-besi terus kita pakai ada batu alamnya gitu sejujurnya tuh udah nggak modern-modern banget sih Nah kalau ditanya cocok apa enggak maka jawabannya adalah Hai enggak sih modern tuh sebenarnya cuma yang diambil dia sebagian kecil aja gitu nilai-nilai yang ada di era modern mungkin yang fungsional aja atau mungkin kacanya gitu kan padahal eh desain modern itu juga apa ya mereka tumbuh kembang di daerah di daerah Eropa di daerah Barat Amerika gitu ya jadi sejujurnya itu enggak apa ya mengembangkan nilai-nilai lokal yang ada di Indonesia gitu itu mungkin jeleknya arsitektur modern gitu tapi kita bisa mau kita bisa menggambungkan antara yang modern tadi dengan nilai lokal yang ada Indonesia gitu menurut aku adalah udah enggak relevant gitu kita bilang desain modern desain modern harusnya adalah desain yang modern tapi ada penekanan di sini misalkan desain yang modern tapi fungsinya gitu yang modern gitu atau mungkin penggunaan materialnya yang modern atau mungkin desain yang modern tapi tapi tetap memperhatikan lingkungannya gitu atau desain yang modern tapi tetap menggunakan produk-produk lokal batu kayu gitu atau desain modern yang lebih ramah lingkungan itu masih lebih relevan dibandingin hanya sekedar modern gitu karena desain modern ini ada juga identik dengan kayak apa ya bangunan di Surabaya misalkan itu bisa dipindahkan langsung gitu ya kita bisa bahkan persis desain yang ada di Surabaya di Bali misalkan padahal kan kondisi geografis antara Surabaya dan Bali berbeda gitu kondisi lokasinya ya satunya di pinggir laut satunya misalkan agak di daerah pegunungan itu berbeda harusnya desainnya pun berbeda nah kalau modern ini biasanya cukup apa ya cukup abai dengan itu sih jadi kayak itu tadi desain yang ada di Jakarta bisa dibawa di Malang padahal seharusnya nggak boleh atau desain yang ada di Eropa itu dibawa ke Indonesia itu terjadi terjadi memang di Indonesia kayak bangunan-bangunan kolonial awalnya itu adalah desain Eropa yang dibawa ke Indonesia akhirnya ya bener-bener nggak nyaman nggak relevan makanya ntar mungkin aku di lain kali akan menjelaskan tentang bangunan kolonial ya terkait perkembangannya gitu tapi sejujurnya jadi kalau misalkan bikin rumah jangan bikin desain yang modern tetapi bikinlah desain yang modern tapi apa gitu aku sih dari aku sih berharap desain modern yang lebih ramah lingkungan sehingga kayak penggunaan AC itu mulai dikurangi penggunaan Anda kayak Hai apa ya Hai sistem daur ulang air kayak air kotor gitu air limbahnya itu udah mulai dipikirin terus juga eh kurangin yang namanya pencahayaan buatan itu juga bisa memuatkan kaca cuma hati-hati penggunaan kaca itu juga bisa bikin ruangan jadi panas karena harus dilihat bener-bener posisi kaitannya dimana Nah itu juga jadi enggak serta-merta modern pokoknya jadi masih banyak aspek yang masih bisa di ditelusuri gitu masih banyak aspek yang masih bisa dikuatin selain cuma sekedar kata modern eh semoga bermanfaat kalau misalkan ditanyakan bisa silakan komen di bawah antara aku jawab di lain kesempatan aku juga akan menyambungkan lagi tentang desain modern dengan ada desain apalagi sih sebenarnya yang cukup relevant di arah sekarang atau mungkin cukup relevan bagi temen-temen era milenial yang pingin bikin rumah ataupun menata ruok rumahnya sudah ada gitu dan seperti apa next video terima kasih bye bye selamat menikmati